Menteri Luar Negeri Yordania Aiman Safadi menyatakan bahwa negaranya tidak akan membiarkan negara lain, termasuk Israel dan Iran, membuat wilayahnya menjadi zona perang. Safadi menegaskan pihaknya akan menghadapi segala upayanya untuk melindungi negara serta warga sipilnya. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers pada selasa 16 April 2024 di Berlin. Sebelumnya, Iran telah meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel pada akhir pekan lalu sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Damascus, Syria. Namun, serangan Iran tersebut, hampir semua proyektil berhasil dicegat oleh Israel beserta sekutunya, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Jordania. Menlu Jordania pun mengatakan bahwa negaranya berada di tengah-tengah konflik antara Iran dan Israel yang merupakan sebuah ancaman bagi Jordania. Dirinya juga menyebut, akan menghadapi drone Iran maupun Israel yang dapat menimbulkan bahaya bagi warga negaranya. Apa yang kita lawat adalah, sisi dalam kejahuan Iran yang beranggah ke Israel, kita mempunyai orang yang beranggah untuk memberi konten orang-orang. Orden yang beranggah. Kemudian yang beranggah untuk orang-orang yang beranggah ke Erdun, kita mempunyai orang-orang yang beranggah saat itu beranggah ke Erdun. Kita mempunyai orang-orang yang beranggah ke Erdun. selamat menikmati